itu posisinya selamat pagi teman-teman semiavlu selamat pagi teman-teman se-indonesia raya seluruh dunia bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan yang sehat keadaan yang luar biasa dan tetap bersemangat lama saya tidak bikin video tapi alhamdulillah saya dalam badan yang sehat tidak kurang suatu apapun cuman memang kesibukan ada banyak kerjaan teman-teman ini live perdana saya kemarin live-nya kamerawati cuman syuting-syuting saya live perdana ini agak grogi kagak grogi kagak grogi di balik kameranya ya boleh dibalik pakai kamera depan saja ya eh kamerawati kagetok anu dibalik gini aja bentar saya tata dulu ya teman-teman ya tapi komennya enggak kelihatan balik dulu kameranya ting 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 nah hari ini saya akan angkat tema dengan media cangkok teman-teman tapi tes-tes dulu bantu tes-tes dulu dari mana teman-teman ini terus suaranya jelas enggak diterima di teman-teman yang penting bisa bisa lancar nanti ya sambil baca-baca dulu ini apa komentar dari teman-teman semuanya kelihatan saya baca dari sini media hari ini nanti ya kita angkat itu media lumut teman-teman sambil ke kita baca dulu ya kita sapa saya sapa dulu kau udah kangen saya udah berapa minggu enggak bikin konten kangen juga sama teman-teman semi agro semuanya dan harapan saya teman-teman semuanya semua dalam keadaan yang sehat keadaan yang luar biasa dan tetap bersemangat ya apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini untuk Jawa dan Bali ini PSBB Om Bernando pagi om pagi juga om taman warga jempolnya makasih jazid ini penunggu kebun yang lama enggak main kebun penunggu kebun yang lama enggak main kebun ini mas jazid dari demar kolektor luar biasa Uwe Putri Puri Bunda Uwe Puri pagi bunda Om Deddy pagi juga Om Bunda Uwe dari Bandung kemahal kabar nak bunda sehat ya Abaskaras pagi om pagi juga Om Gunturnita ini teman-teman dari Pati Lereng Muria ini pagi suhu suhu badan yang penting suhu badan kita stabil om Nuni Suharsini saya selalu om makasih saya selalu juga untuk bunda Radenara Putra hadir nyemak makasih saya tuh semangat sekali untuk bisa live makanya ini Alhamdulillah udah pasang akhirnya kemarin nunggu jatah bisa dipasang untuk pasang antene 18 meter ini bisa Alhamdulillah bisa live Muhammad Setiabi mantap om kalau gini bisa KNE boleh om ya tujuan saya begitu jadi menghindari kesan dikira saya sombong dikira saya nggak mau jawab WA dan komen gitu sebenarnya ingin sekali jawab semuanya om tapi ketebatasan waktu kemarin tiga minggu aja nggak bikin video karena kesibukan terus Radenara Putra sudah Herlan Om Manangan Siragih Bekasi hadir mantap Bekasi Cilaca makasih Om Boni Oh Boni Maeswari Bunda ya Bandung jelas sip kalau Bandung jelas besok-besok saya lebih semangat nanti malam nanti malam terus teman live untuk teman-teman semi-agel ada beberapa teknik menyangkok yang kemarin saya sempat share itu dan akhirnya finally walah finally saya menemukan menyangkok yang paling praktis paling enak itu ternyata dengan media lumut teman-teman dengan media lumut oh dari Parangkaraya juga dari Goa Parangkaraya saya senang sekali banyak teman-teman semi-agel yang dari luar Jawa karena semangat saya membuat media-media banyak versi itu ya salah satunya dari teman-teman luar Jawa yang men-support channel ini karena keterbatasan mereka dalam mendapatkan media yang tidak bisa dibeli di sana salah satunya pasir malang nah kayaknya kalau lumut sih bisa ya teman-teman ini sekalian kalau ada pertanyaan boleh kok ditulis di komentar nanti siapa tahu saya bisa bantu jawab gitu kenapa saya pilih lumut satu beberapa teman juga sudah pakai dan saya beberapa teman juga saya sharing sharing tentang media lumut itu ternyata luar biasa disamping kemarin vlog saya tentang media lumut apa sih manfaat dan kegunaan media lumut sudah ya itu teman-teman terus berdasarkan apa yang pernah saya lakukan dan sekarang hari ini saya memberanikan diri share tentang media lumut yudha yudha persetia assalamualaikum hadir om walaikum salam om ya ini pertama kali saya live semoga lancar ya live nya gak putus-putus sinyalnya bagus jadi mempermudah saya berkomunikasi juga dengan teman-teman Semiaglu teman-teman tadi kembali ke media ada beberapa pohon banyak yang saya bukan beberapa sih banyak sekali yang sudah saya gunakan media lumut dalam mencangkok kemarin sudah sempat saya panen hasil jangkaukannya saya potong dan ini saya bawa contoh dua dua pohon yang belum sempat saya potong belum sempat saya potong ini teman-teman tuh aburomali rosalima ya lumut yang hidup bunda yang saya pakai untuk mencangkok nah caranya mencangkok cuman saya bikin gundukan aja saya naikkan jadi medianya kebetulan ini kita buka ya teman-teman maaf ini lumutnya hidup jadinya nah medianya kebetulan kebetulan saya pakai media praktis nah terus saya tutupin pakai lumut eh kelihatan kan bu rosmalia musa lumut hidup bun bukan yang putih kalau yang putih itu mos putih mungkin ya gua susun hadir makasih bunur samsi yuda prasetyo pertama live iya om yuda kamaludin hadir om semis siap om kamal sehat sukses selalu ini luar biasa semangatnya om kamal lihago 04 mas suara agak bergema oh agak bergema terlalu dekat mungkin ya makasih masukannya om bun nah ini bisa dilihat cangkokan ini akarnya sudah keluar nah nanti kita tinggal potong siapa tahu nanti bisa menginspirasi teman-teman dalam mencangkok enggak usah pakai pralon enggak usah pakai gelas air mineral dan lain sebagainya karena lomot kelembapannya bagus teman-teman dia lembabnya rata apa itu lembabnya rata dan dan stabil itu gambarnya enggak jelas lagi nih mendung disini teman-teman suara jelas om herlan makasih om pelarangkaranya hadir siap oh iya tadi ada contoh lagi satu lagi teman-teman untuk contoh yang yang saya menggunakan media lumut nah ini kebetulan disini saya bawa gue lihat nah ini eh taruh sini aja semoga kelihatan ya teman-teman nah ini udah di atas lumutnya yang ini saya pakai media biasa terus saya tutupin pakai lumut udah gitu aja cara menyangkok saya sekarang yang disebelah sini tuh disini akarnya juga sudah nampak nah langkah selanjutnya nanti tinggal potong di bawah lumut di bawah akar yang keluar di atas medianya teman-teman jadi mudah hari muda nggak ribet simpel terus tidak ada satu bulan biasanya keluar yang kemarin-kemarin ya tidak ada sebulan lumutnya beli dimana mas untuk saat ini lumut mudah diperoleh bunda Anissa Zahwa eh bunda siapa Hushalim mudah kok cari lumutnya di tukang bunga banyak gitu kalau misalnya kalau deket sih boleh beli nitip di tempat tetangga saya ada yang jual itu boleh saya karena beliau juga pedagang bunga menyediakan lumut juga lumutnya lumut hidup kita pakai misalnya teman-teman mau beli online bisa kok ada beberapa teman yang sudah pernah beli online lumut itu cuma kalau bisa usahakan cari yang masih hijau masih fresh gitu misalnya sudah coklat-coklat kurang kurang dilihat juga kurang kurang enak gitu ya lebih baik cari yang agak hijau itu teman-teman ini harap maklum live pertama saya jadi kurang kurang apa kurang apa nanti saya butuh masukkan di komen-komen ya bantu like-nya dulu bantu like teman-teman support-nya terima kasih Alhamdulillah ini luar biasa sekali baru 15 menit sudah banyak yang like terus ada yang gabungnya juga lumayan banyak Alhamdulillah ini kenapa saya pilih media lumut nah itu tadi saya pernah saya sudah sampaikan sharing ke teman-teman yang sudah pakai terus yang kedua manfaat lumut yang mengandung banyak unsur nitrogen yang bagus untuk akar dan batang makanya tak perhatikan kok kalau potongan pucuk yang bawa akar gitu itu minimal minim sekali daunnya menguning paling mentok-mentoknya satu daun menguning itu karena mungkin kelembabannya ya teman-teman ya kelembabannya bisa terjaga eka raja makin jos dengan live semi aglus ya bunda makasih lanske paja om oh gitu lanske berarti ya semoga bisa live terus makasih c-y-h-tongga cara nyiramnya gimana om selama dicangkok oh putri ini pertanyaannya keren ini sudah sampai ke penyiraman berarti ini apa beliau sangat peduli dengan perawatan yang luar biasa penyiramannya sama bunda saya pada saat menyiram cangkokannya kan kita nyiramnya juga tiga tempat dari sekali tergantung suasana di tempat masing-masing panas atau mendung kalau panas itu saya tiga hari sekali jadi jedanya sehari tapi kalau mendung jedanya dua hari nyiramnya biasa santi elis gak ketok om aduh oh mungkin tadi ya bun oh iya baru menis benda santi elis sudah kelihatan belum wipuri benda wipuri sudah saya jawab ya gimana cara nyiramnya om selama dicangkok sama seperti kita nyiram agronema kesayangan kita kita paskan jadwal siraman saja jadi kalau pas ngasih lumutnya pas jadwal yang nyari itu informasinya dia nyari di hutan ada yang diambil dari bekas bekas pohon-pohon ada yang dikeruk dari bawah tanah yang di hutan itu malika syahra syahra suwala bang minion jual gak minion baru saya potong-potong bunda iya nanti ya nanti ini karena baru tunas soalnya baru tunas belum belum bisa siang om aku udah praktek pakai media lumutnya waduh keren bunda melieni semoga tanamannya tambah sehat-sehat alam indah apakah asal lumut maksudnya gimana oh lumut berasal dari mana kita beli bunda kita beli di pedagang bunga yang katanya ambil di hutan nah gitu semoga bisa live terus ya om amin saya juga lagi nyoba kayak mandi pakai lumut hidup bunda senti elis berarti udah kelihatan ya bunda keren kok bun mudah perawatannya mister kalem saya potong pucuk atau tanam agro tanpa akar pakai media full pasir malang dan pot rendam air berhasil om steng ya untuk mister kalem untuk media pasir malang yang direndam itu di video saya yang awal ya memang itu keren tapi kan untuk teman-teman yang di luar jawa mendapatkan pasir malang itu susah om gitu makanya saya coba beberapa campuran media saya share di youtube saya itu untuk solusi teman-teman semi agro yang ada di luar jawa untuk mendapatkan pasir malangnya susah misalnya belikan berat itu cara cangkok tangan yang patah gimana om soalnya tangan kiriku patah amin raih semoga lekas pulih tangannya nyambung lagi dibawa ketukang klas om bakat tukang klas abdul syarif subang japer dadir makasih om abdul saya selalu om kok enggak pakai capeng enggak pakai capeng karena enggak bertani om ini live tadi udah mbak atin loh saya udah mbak atin om ishak enggak pakai capeng enggak pakai topi ya gitu terus topi dulu karena kita enggak bertani kita enggak potong-potong Roy Frans sip cepat banget keluar akarnya iya om cepat banget keluar akarnya apalagi yang di batangnya itu sudah ada bintik-bintik calon akar itu dua minggu udah keluar buru mas Fatimah Oficial ya mungkin entah di sinyal kami atau di sinyal bunda semoga segera cerah ya kurang kebawah om maksudnya jadi kalau om mandi nunjukin lumutnya enggak kelihatan siap bunda elis om enggak ikut ke kontes Jogja kontes Jogja ditunda kan tanggal 3 sampai tanggal 3 20 Juli itu semua mal ditutup dulu sementara oleh pemerintah kemungkinan bulan Agus terus kalau enggak salah nanti pengen hadir om sudah kemarin sudah sempat tata-tata pengen berangkat ketemu teman-teman udah lama temu kangen dengan teman sehobi dan seprofesi ya tapi karena keadaan darurat Jawa dan Bali tanggal 3 sampai tanggal 20 itu mal ditutup makanya kemarin kan pelaksanaan kontesnya di Jogja City Mall Indramayu hadir samilasi makasih Jelegon hadir mana Kamerawati kamera mati tak umpetin bun pemalu soalnya Om kalau cangkok berapa bulan bisa berakar kalau pakai lembut enggak sampai sebulan 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 enggak satu bulan satu bulan satu bulan om coba satu bulan pakai tanem tanemannya sudah apa sudah agak ya remaja apa ya remaja naik gitu Om Semi Agro mau tanya kalau media tanam seminggu masih basah apa jangan disiram dulu kalau saya rutin Om Ferry Benyamin 3-4 hari sekali saya siram tetap saya siram gitu Diana Loretta wah ini yang ditunggu-tunggu ya makasih bunda tuh bunda Diana untung kemarin sudah foto sama golden hoop nya udah sold aduh om kalau media lumut hidup beli dimana sih gitu om Johannes Ricky SB Ricky di tukang kebun tukang bunga om itu ada kalau di tempat saudara saya ada boleh lumut hidup nah cuman kan nanti ongkirnya itu loh harga lumut gak seberapa tapi ongkirnya akan mahal suruh bayah hadir salam agronema idam martiana makasih bunda sehat selalu bebi ini apalagi om yang bagus bagus waduh benti bebinya belum ada bunda Diana Loretta om sering kali saya beli lumut kondisinya udah mulai memusuk apakah lumut begini bisa digunakan semak tumos yang dibasai apa bisa tetap bisa digunakan taruh ada di tempat wadah dulu terus disiram gitu dua hari sekali disiram nanti akan bisa kalau ada yang masih hidup dia akan bisa hijau kembali Lusia Prabowo pagi om Andi saya Lusi dari Jakarta oh bunda Lusi yang ke Jakarta yang dari Jakarta kemarin mampir ke rumah ya bunda Lusi mohon maaf agronema yang kayak morodok itu biglif bunda sudah saya potong jadi lima malah maaf ya bunda Lusi ya pas bunda kesini saya akan pas enggak di rumah bunda enggak 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 ketemu kita ya mohon maaf ya bunda Magdalena Dewi kamer kita lagi masak ya om udah selesai bun masaknya tadi udah bisa rapon assalamualaikum banyuwangi hadir makasih banyuwangi bunda sita tumban live om ya ini pengen pengen live bun untuk cara nyiramnya gimana tadi sudah mantap om sharing-sharingnya kalau pakai pot tanah liat media yang buks apa om nah media tanah liat asal bolongannya itu kayak pot terakota gitu ya bagus itu pakai pot itu cuman nanti nah ini potnya pakai pot tanah liat tembikar bagus bunda cuman nanti pada saat akar sudah penuh kadangkala banyak akar yang nempel di potnya yang dari tanah itu bunda jadi pada saat repoting nanti kemungkinan besar akan banyak akar-akar yang nempel di pot itu patah pada saat kita tarik misalnya dibuat casing aja gimana bun jadi potnya itu dimasukkan gitu di potnya yang plastik dimasukkan ke pot yang tembikar tadi Udin Ida alamat dimana om kayak pernah ketemu alamat saya dipati bunda dipati Jawa Tengah Leli Amalia om kalau di kitar pohon induk sudah muncul tunas apakah bisa dicangkok media lembut bisa bun bisa saya juga sering kok melakukan itu ya semoga bunda Leli tanamannya sehat beranak pinak subur om kalau di kitar pohon induk sudah muncul akar tadi menjel Leli parung bokor hadir makasih parung bokor benda risma kornelis balik salam aglo om kornelis salam aglo tekan dan pasar balik om alaikum salam lumutnya bisa dipakai lumut apa saja ya lumutnya ya lumut yang saya lumutnya lumut beli ya katanya yang jual itu carinya di alas di hutan gitu Pak Cape bacanya lewat itu ya pakai ini Robby kidangan aku nyima om sihat dan sukses selalu makasih om media praktis juga mas mantap cacahanku 99% jadi makasih untuk pengetahuan medianya mas pokoknya mantap makasih 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 ke atas atas om 7 daun rontok 2 daun 1 kuning beli lagi 5 daun gitu lagi tanya siapa jalan ini ini tema agronema kalau monstera ke rumah ke kebun nanti misalnya saya tidak terlalu pandai merawat monstera juga om jazid ya ganti medianya yang apa gitu dicacah-cacah aja lah bunda lu siapa bau pak andi mau nanya ya nanti big leaf yang sudah dipotong sudah siap jual insyaallah bunda nanti ya mungkin karena motongnya saya kan per daun-per daun nunggu tunasnya muncul dulu emang keren sih big leaf kalau yang sudah gede gitu ya bunda lu siya akas aji om kokopit baru selain di fermentasi diapain biar bisa dipakai saya kokopit gak di fermentasi om tak rendem air terus tak peres sampai kuning-kuningnya itu berkurang kalau hilang gak bisa kalau hilang hanya sekedar direndem sebentar gak bisa saya peres gitu yang penting om akas aji pakai kokopitnya yang agak kasar jangan terlalu lembut biar biar gak terlalu bacek teman-teman sandi saya full om agul saya sudah berbunga tak potong muncul daun baru beda warna daun dulu biasa om kalau namanya habis dipotong apalagi terutama untuk kocin kocin merah gitu ya suksom kita pisah anak kita pisah ikluk kita potong bonggol itu keluar daun barunya keluar hijaunya lebih banyak kocin kalau stres warnanya berubah tanaman yang lain pun juga cuman yang paling nyata di dunia kocin kalau stres Yeremia Ivan terlambat om lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Kustiawan Gumulnya kalau pakai lumut diseram air sumur apa B1 air biasa kalau saya setiap B1 setiapnya B1 ya over nggak bagus B1 itu dipakai situasional saja situasional dia kan anti sokeng anti stress mudah-mudahan video live berkembang ya om sehingga ada video live selanjutnya om semia terima kasih Bunda Maliani Novika pengen lihat wajah kamera mati kesini bun main kesini mas agrodiana saya patah batang ini sudah dua minggu dua minggu coba pakai pasir malang dan sekampak daun masih segar semoga benar medianya benar pun yang penting kelembabannya terjaga intinya Bunda kalau perhatikan banyak sekali versi media yang saya pakai dan semuanya saya pakai di kebun saya sampai saat ini intinya agrodiana itu tanaman yang tidak sulit yang penting kelembaban terjaga penyiramannya teratur dan rutin gitu aja Bunda ini kan arun berarti bekasih nyimak siap Bunda halo pade agrod saya ujung daunnya kering dan ada beberapa agrod daun bawah menguning satu-satu kenapa ya pade padahal sudah bongkar dan ganti media nah Bunda Natalia saya pernah jelaskan tentang penyakit hawar daun hawar daun itu daun menguring menguning di ujung lama-lama melebar gitu ya simak di video saya selanjutkan sebelumnya Bunda ada itu saya jelaskan disitu pemakaiannya apa udin itu aku koleksinya dijual gak om ada sih yang dijual Bunda kalau memang stoknya bisa untuk dijual saya jual bet tikt rania ngopi disit om ben tenang siap nyong ngopi mau wisuk wis anarong cangkir menawa ya ini kan arum berarti Pak Andi gimana cara mengatasi kutu putih lo kutu putih itu mudah lho bun coba itu kamerawat diambilkan itu ambilkan insect yang merek alika alika apa yang botolnya biru gini kalau gak marshal kutu putih itu mudah Bunda kutu putih yang nempel di kuncup dibalik daun itu kan putih putih nah itu itu gak apa terus ini sini aja kamu kelihatan nanti kan malu ini pertanyaan dari Niken Arumdati Bunda Niken untuk mengatasi kutu putih saya pakai ini marshal lalu bisa juga pakai merek ini alika namanya nah intinya disini bunda kutu putih kutu putih dia mempunyai lapisan lilin di dalam di di badannya itu punya lapisan lilin jadi kadang-kadang kalau kita semprotkan dia gak mati dalam waktu sekali nah cara mensiasatinya pada saat saya ingin menyemprot larutan insektisida tadi saya campur dengan sunlight satu sendok kecil satu sendok kecil tergantung berapa liter yang mau dipakai kalau cuma dua liter satu sendok kecil aja apa sih gunanya sunlight untuk melarutkan lilinnya itu yang nempel di tubuhnya larutan lilin nanti begitu lilinnya larut dia kena insekt dia akan mati sekali dua kali semprot hilang kok bunda coba aja bunda ini kan pakai merek alika boleh marshal boleh kalau saya sih pakai dua merek itu selang-seling guna ganti agus perkas om culik induk gugus daun induk banyak kalau ditanam ke media lemut bisa gak om makasih dari madion wah bisa banget om ini kemarin saya ada sekitar 30-an pohon pucuk yang saya tanam pakai semua full lemut dari mulai goliat widuri putih tiara putih seperti widuri ariana tiara widuri black semuanya saya pakai full lemut om agus semoga sukses ya om agus asik asik organik luwak banggali tonel nyemak pak andi saya sudah coba caratan memotong pucuk yang pakai pasir tapi tidak ada pasir malang di tempat saya jadi pasir pakai pasir kali dan berhasil oh iya pakai pasir kali itu dahsyat kok om apalagi untuk agung masak ya Risma Azizah pak mau nanya kalau marble hijau jadi varigata dipotong saja atau dibiarkan dulu terima kasih pak biar stabil dulu varigatanya 5-6 daun ke atas gitu nanti dipotong di atas yang full varigatanya diambil 4 daun gitu sebenarnya ini bukan kawan saya menjawab pilo tapi saya usahakan sebisa mungkin om setelah live videonya di upload ya telat ikut live nya insyaallah butut siap nanti di upload siang masjid selamat kenal pak andi dan kemarawati semoga selalu sehat di masa pandemi ini salam kenal juga om sehat selalu juga untuk om dan keluarga dan semua teman semia gluh gitu gimana cara ngatasi batang loyat inget setia wat batang loyat di video saya selanjut kemarin ya di video saya sebelumnya kalau enggak salah sebelumnya ini banget dua video apa satu video gitu itu saya mengupload tentang jamur tentang bakteri batang loyat daun loyat coba bunda simak siapa bermanfaat di bersani pak pung 007 om mau nanya agro saya kok diserang ulat tanah nyerang akar gimana caranya kasih furadan om furadan furadan kamerawati ambilkan furadan itu disitu di atas sebelah timur furadan ditabur di atasnya itu untuk ulat kutu tanah manjur ah sengada biru warnanya biru tulisannya furadan ini tadi ngomong bahas media lumut akhirnya malah loncat kemana mana gak apa nah itu lho kita bawa sini aja ini siapa tadi ya pak pung 007 saya pakai ini lho furadan 3gr bentuknya butiran kristal biru itu manjur banget kok untuk ulat tulap ya semoga bisa membantu salam dos gandos kotos kotos pak pencerahan yang bermanfaat ke diri hadir makasih om semoga ada manfaatnya minimal untuk hadir keren om secara langsung iya budarmi pesona benda benda pak om pokoknya kalau salah sebut mohon maaf om akas ajil lagi ini baca komen komentar terus gak apa-apa teman-teman ya kita sekalian menyapa udah lama 3 mingguan ya om akas ajil lagi om dari bonggol sampai daun waktu yang tepat ganti metan kapan aduh tergantung metannya juga sih om kalau bonggolnya cuma diangkat induk berarti kan bonggolnya pakai media lama ya bisa dikira-kira pada saat tanaman yang induk sebelum diangkat itu waktunya saya waktunya media itu 6 bulan 6 bulan om saya ganti kurang lebih tapi kalau saya nyacah bonggol pakai media 3 daun saya ganti media baru sekalian cek akar gitu om konelis bali ayo adakan giveaway mas andi dengan kasih soal pertanyaan nah ini masukkan nanti ini masukkan karena nanti dipertimbangkan ya bunda di 60 ribu kayaknya ya di 60 ribu atau 70 ribu nanti nanti satu pot goliat dari kami untuk giveaway terus yang lainnya enggak goliat kalau goliat semua lihat sih kalau stoknya melimpah enggak apa-apa goliat semua boleh demi temannya tapi lihat stok gitu ya bunda kornelia eh kornelis bunda diana loretta bunda diana lagi ya makasih bunda makasih supportnya ini bunda sering ke kebun saya beliau sangat sangat humble dan ini loh bunda diana loretta ini masih muda tapi sudah memimpin sebuah sebuah kantor nasional yang cukup ternama semangat dan sukses selalu ya bunda sukses untuk karirnya juga dan jasmin om kalau sekamnya sudah lapuk apakah perlu fermentasi lagi tidak om kalau udah agak lapuk itu berarti kan sudah di fermentasi alam begitu kayak kata senior saya dulu yang pernah mengajari saya bunda siti alam syah om andi sweet dream aku busuk akar udah kupotong yang busuk sekarang daun kuning satu persatu tinggal daun mitnya full kokopit gimana ini om cabut aja bunda kalau bunda tidak bisa mengatasi pakai full kokopit kurang bisa menjaga kelembabannya dicabut diganti lumut terus ditaduhkan dulu ya bunda gitu siapa tahu semoga bisa membantu ya bunda ya salam sehat selalu om dadang sukendar terima kasih om dadang sehat selalu juga salam untuk yang disana endang tri yogawati setelah ditinggal meninggal suami memelihara kiri ma'am bisa terhibur salam dari semarang alhamdulillah semangat bunda ya semangat terus pokoknya semoga bunda endang sehat selalu selamat pagi pak deh dari medan spot merah akibatkan apa ya pak deh spot merah disebabkan dari busuk biasanya sih dari busuk akar dulu om dari busuk akar terus kalau gak busuk akar batang yang terluka kemasukan bakteri gitu jadi intinya dia kena bakteri yang masuk ke dalam batang disebabkan oleh bakteri selamat pagi pak deh dari medan sudah fresco espon kalau sampun subscribe pak terima kasih om supportnya sehat selalu ya om fresco espon ini kan arun berarti terima kasih ini punya om sami-sami bunda om agus podcast lagi tanya lagi om mau gak om boleh kalau media lemut pengaplikasian fungi insek dan lain-lain gimana sama om sama pengaplikasian insek funginya sama obat-obatannya sama sarana pendukungnya sama cuman beda di media saja untuk saya ya versi saya versi di semi agro dan sharing kepada mas eri juga sama kok beliau juga sama pemadan pengaplikasian obat-obatannya sama vitaminnya sama gitu ya om agus ya imelda sorong telat wah gak apa-apa pun telat daripada gak sama sekali toh fahrul and hobis ikisik mantap om live tampil live salam sehat buat panis keluarga sehat selalu juga buat semuanya salam sehat di hobi fahrul and hobis sama-sama om sehat selalu juga untuk om om beli aku lima online tiga hari baru sampai karena pengiriman tidak bagus aku lemas semua dari akar sampai daun lemas sekali gimana penenangannya karena sudah seminggu tidak bisa tegak meletoy semua terima kasih nanti malam deh nanti malam kita kumpas tuntas itu kita kumpas tuntas itu ada hubungannya dengan lumut ada hubungan dengan media pengaplikasian dan lain sebagainya ya bunda ya insyaallah semoga nanti malam saya tidak ada tamu nanti malam biasanya misalnya gak ada tamu semisal gak ada tamu itu bisa bisa live misalnya kawan-kawan kadang-kadang kalau datang gak ngasih kapter nanti kalau memang habis isyak tidak ada temen yang main ke kebun kita live lagi gambar rawat nanti malam bu listianah kita kupas itu karena memang penting sih buat para bunda-bunda teman-teman yang beli online itu menanganinya bagaimana terutama yang gak pakai media pot makanya saya sering menyarankan ke teman-teman beli aja satu dua dulu jadi dikirim bisa pakai potnya nanti kalau sudah bisa menangani dengan hebat boleh bisa beli langsung 100 pohon tanpa pot cari aman bunda sida alam saya om media lumut yang kering atau yang hidup yang warna hijau yang kering lihat bikroinya pak bikroi saya gak punya bunda beza iwan abriansa membahas bakteri pakai apa om om irwan ayo abriansa irwan om bakteri saya pakai bakteri sidang mereknya nordoc tapi bungkusnya udah tak buang om tak taruh di tempat merek nordoc om yang tepung warna merah om gitu ya om semoga bisa membantu tuti aja salam santun padahal semimukis ya sedoyok salam santun nugi tuti aja om apa bunda nugi pina ringan kesarasan panjang yoswo sukses hidunya ilal akhir om barul an hobi sering dikit nih dengan media full mouse 2 minggu lalu bisa anakan SO daun 2 alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul tonas jarum 1 cm pokoknya media lemut jand gandos jos iya om saya juga merasakan itu mudah makanya saya harus bikin ini bikin konten ini buat teman teman semi aglo yang belum menemukan media yang tepat kalau sudah menemukan media yang tepat jangan ganti-ganti kalau ganti-ganti nanti adaptasi lagi tanamannya tapi untuk lumut sendiri praktis dan dia mudah menerima adaptasi dari tanaman yang dari media lain gitu ya om farul ya pakai lumut semuanya 400an mungkin pakai lumut wanti karyani tanggerang hadir mahasia bunda wanti agus samyaji mahfud baru tahu baru bergabung siap om makasih selamat bergabung ya om semoga bermanfaat badriah badridin wah telat gak apa-apa pun telat seti alamsa om apakah media mos bisa untuk agronema dewasa bisa kamu rawit tolong ambilin itu yang ada Red Krakatau di belakang nomor 2 apa nomor 3 dari urutanmu ini loh kanan jalan terus maju maju ini paling gede tuh pot putih gak pot etan pot gak kayaknya loh apakah media mos bisa untuk agronema dewasa makanya saya ambilkan ini tadi siapa sini Siti Alamsa Bunda Siti Alamsa ini semuanya full lumut ini full lumut bahkan akarnya sudah sampai sini sudah sampai di atas sampai di atas bisa untuk tanaman yang dewasa kecil cacahan bisa Bunda Siti Alamsa Eka Raja Bunda Eka Raja mantap nanti malam lagi insya Allah Bunda Eka Raja ya nanti malam habis isa kalau memang tidak ada halangan tidak ada udur saya akan live lagi Om Adi 5 bulan dari 0 cacah itu 5 bulan baru 4 daun kita baru bisa jual infonya sami-sami Om Imel dasarang salam buat aglunema Paulina Om Andi dari seorang Papua Barat Agro Paulina punya kamera mati bun Paulina itu aduh saya itu ketakutan jual ini ini udah berbunga lagi nih Siti Alamca Om Adi jual lembut enggak saya bantu bisa saya ambilkan di di bule saya saya sendiri enggak jual tapi kalau Bunda mau Aboleh kok saya bantu nanti saya saya kasih nomornya yang jual lumut gitu Bunda hubungi jadi nomor deskripsi minta nomor yang jual umut pun gitu karena nomor itu yang megang adminnya Hai aku Samyaji Mahfud saya beberapa kali punya legasi putih dan merah agak pernah lama Om selalu mati masalah dimana ya Om masa enggak cocok di situ aja Om Agus Samyaji 980 persen yang Om Akum beli mungkin imporan ya imporan karena untuk imporan negasi itu agak sulit nah Coba Om media lumut media lumut dengan cara pada saat beli bongkar lalu potong beberapa akar yang panjang sisakan yang pendek-pendek yang putih tanem dipakai media lumut Om semoga ini cocok dan bisa membantu masalah yang Om Agus Samyaji hadapi ya tentang wiharto tisu gondor salam sehat semuanya maaf baru masuk ini ya Bunda salam sehat juga semoga Bunda sehat selalu dan berserta keluarganya ya semangat ya bun Edi Edi Dewa Yanni pagi Om Semi agulur daun golet agak keriting itu kenapa ya maturnum keriting pucoknya atau yang di daun bawahnya bun itu kalau kebucoknya kemungkinan ada kutu di kuncupnya Om Agus sudah dua bulan potong udah daun tiga bisa di pisah bisa kalau saya juga dua tahun tak pisah kadang-kadang Terima kasih banyak Pak infonya saya jadi gak kau lagi semoga makin sesuai Pak ya sama-sama sukses selalu Bunda Risma Hasnil selalu kunyah mantap selalu nyima Om Andi siap Oh Bunda Maria Veronica Home RCA Haji Roswati Mas sunset saya loyat sudah saya cuci dengan sabun cuci tangan tapi tetap loyat gimana caranya nah sunsetnya Bunda itu belinya kapan beli dimana terus pada saat loyat itu Bunda sekedar cuci atau bersihkan yang busuk-busuk juga kalau sekedar dicuci batang yang busuk tidak dipersihkan akar yang butuh dipersihkan ya nanti ditanam lagi akan busuk lagi loh Bunda tetap semangat ya Bunda ya dihadir musim hujan ya saya banyak yang kena layak gimana caranya nah busri hiriani nanti malam ya kita coba bahas tentang persiapan menghadapi musim hujan juga tentang menangani agronema yang datang gitu ya Bunda ya Assalamualaikum Om Porwakarta hadir ini channel siap Om Makasih Porwakarta saya selalu gorgon Pau Om Andi kapan mulai live sale udah bisa nih Om kayaknya kayak Om Adi Aronjen maaf Om saya itu jarang belum belum pernah saya selesai lelang itu belum pernah kalau saya sudah mulai jualan itu selangsung saya jual di status WA sama di Facebook Open press saya biasanya jual langsung tak kasih harga tak kasih harga gitu gitu Om Gorgon ya Maaf Om Gorgon Pau Maliani Novika Om kenapa di EBO om bunganya gak dicantumkan dengan harganya Om kalau Bunda Maliani Novika kalau yang tidak dicantumkan dengan harganya itu biasanya satu rare item yang kedua tidak dijual kalau yang ada harganya saya jual Ririn Bari Om daun mengeriting kenapa ya tadi di atas sudah ada pertanyaan daun mengeriting kalau daun kuncupnya mengeriting Hai Anila channel aku selalu nyemak video-video untuk belajar siap Om semoga manfaat ya Om Hai kusmia triwulandari Om sagat nyewon nomor wi-anipon Hai anak di ini bisa nomor wi saya pribadi ya tapi tolong saya jangan dibully kalau balesnya telat balesnya lambat karena ada yang marahin saya saya dikira sombong nggak mau bales padahal setiap hari itu lebih dari 100 wa masuk loh belum yang grup belum yang apa grup jual beli temen-temen grup yang luar kota itu lebih dari 100 wa masuk ke saya saya pribadi lu ya belum yang adminnya makanya kadang ketumpuan nah saya pernah dikatakan sombong makan aduh saya bingung metak tak diktekan ya bun nomor wi-anip saya pribadi tapi bu kosmia kalau saya jawabnya telat jangan dibully jangan-jangan dimarahin ya benda kus nomornya kosong lapan satu dua dua enam Hai dua puluh lima tiga enam tujuh dah enggak ternyata di depresi Hai anugerah polis ya dan selesai salepak deh bekat ilmu dari jeningan sekarang aku bisa merawat aku dan berhasil ditunggu kolaborasi sama Om Rimawan dong Alhamdulillah anugerah polis kalau ada manfaatnya saya senang kalau membaca komen ada manfaat-manfaat gitu semangat Om anugerah polis Sony Prianto goliatnya Pak D kok bisa bagus-begus begitu ya itu ketah khusus atau gimana gini Om goliat itu sebenarnya warnanya ya memang harus bagus gitu terus kalau warna terah khusus terah bagus terah merah ya memang ada yang warnanya merah terus dia beranak jadi merah lagi anaknya dicacah merah lagi itu teman-teman juga menyebutnya aglonema goliat terah merah gitu tapi intinya ini Hai yang perlu diketahui teman-teman aglonema goliat itu lebih suka air jadi dia lebih suka enggak siramannya lebih banyak daripada aglonema yang lain menurut saya kalau yang lain pada hari sekali goliat tiga hari sekali itu lah cara mensiasatinya saya tak tutup pakai lumut atasnya untuk melembabkan jadi nyiramnya bisa sama dia Pak Desoni Prianto Elizabeth Panjaitan salam sehat Pak dan ibu semi-aglon Bapak adalah panutan saya untuk menanam aglon sekarang aku saya supur-supur sehat dan bertambah berkat Bapak Oh bukan pun Bunda Elizabeth yang keren Bunda asli Elizabeth yang mau belajar Bunda Elizabeth yang tidak kapok dalam merawat aglon akhirnya menemukan jalan masihlah apa yang saya sampaikan tapi yang paling hebat adalah Bunda yang survive dan selalu mencoba mencoba dan mencoba semuanya yang di atas pun saya akan hanya maksimal saja menyampaikan apa yang saya lakukan sehat selalu semangat selalu untuk Bunda Elizabeth dan tanemannya ya Oh sirawati Assalamualaikum Pak D yi live streaming berkasih nyimak hehehe Bunda Bunda eh kemana damang bun Aduh semoga sehat selalu ya bun ya Aci Prang Om kok lama enggak bikin konten nungguin konten terbaru nih ini terbaru Om kontennya kontennya live ini cerita hadir Pak Andi semoga selalu amin amin Bunda RV RV semoga selalu juga Bunda ya Tina rinti Om daun menguning dan mengunik dan tangkainya lembek bagaimana mengatasinya nah panggil lembek itu namanya layu tak layu Bunda jadi ada yang namanya layu batang ada yang namanya laut daun ada yang ditangkai Bunda simak video saya sebelum saya sebelum live ini tiga minggu yang lalu ya apa dua minggu ya lembar hati itu membahas tentang itu Bunda Hai tentang daun yang tiba-tiba busuk tiba-tiba loyot siang nggak apa-apa sore blonyok gitu Coba jadi simak lagi ya Bunda Hai Henny lairadi salam sehat saya buhenny om dari andetengimak selalu blognya sukses lalu makasih ya Bunda ya Hai butuh Pak D sony langsung dicatetik kosong pada dulu 262537G madi hapus mau untuk Pak D Buyiki senjata makan teman-teman prilis Yulianti wah senangnya bisa ikut live ya bun saya juga bisa senang sekali bisa live bisa menyapa langsung teman-teman saya selalu ya bunda Maria Veronica Suwanti kalau mau beli agro dari om Semi caranya itu ada nomor WA saya di atas diketik oleh Pak Dsoni sayan popularity ulang lagi nomor WA nya lama tidak muncul iya bunda Imratin ini udah mulai muncul lewat live semoga bisa langsung ya kalau monglet juga butuh air banyak tidak pada live itu medianya suka lebih padat dan empuk Pak D padat empuk jadi tidak gerogel-gerogel kalau setahu saya ya dikebun Semi Aglo apa yang saya sampaikan ini yang dikebun Semi Aglo Mas Ami kenapa ya kocin saya tunas ujungnya melengkung seperti mata kail mohon pencerahannya semoga terbaca dan dibalas melengkung mungkin anu bun banyak faktornya ya bun saya belum-belum lihat gambarnya belum ini faktornya apa pada saat pertumbuhan awal mungkin terhalang kelopak atas di bawahnya kan bisa juga gitu Nur Nur hadir Depok Nyimak wah Depok sama-sama dari Depok Bu Nur Nur ya sama-sama salam dari Depok juga Nulisya 69 hadir romantis selalu sami-sami om terima kasih banyak saya pernah WA menanyakan media tanam om ini langsung dibalas semoga makin berkah ya om Semi amin amin bunda melilis minar nih sama-sama sukses dan berkah buat bunda ya om daun menguning udah bongkar akar bagus tidak ada spot jadi gimana kalau gitu om nah kan udah saya bahas di video yang sebelumnya video yang sebelumnya akarnya bagus tapi daun menguning akar bagus tapi tau-tau pada rontok kan gitu coba bunda kalau saya menjelaskan ulang disini kan panjang di video saya sebelumnya ada bunda bisa lihat semoga membantu ya bunda berhati lam teng nyima om Semi siap lampung tengah anil channel om aku punya anakan lotus sudah 3 minggu gak ada perubahan begitu saja kenapa ya om tapi maaf aku perempuan bukan om hehehe anil channel siap bun maaf ya gini bunda kalau anak an entah itu baru pisah atau kita baru beli anakan kadang-kadang memang sok sok ini kuncup barunya itu keluarnya agak lama nunggu akarnya betul-betul jalan bagus menghasilkan makanan dan kuncupnya akan naik tapi kemungkinan lagi ada kuncupnya gagal naik dia akan tumbuh tunas samping menghasilkan anakan lagi gitu bunda ya santai tapi jelas Pak Sigit Suparto siap Pak Sigit makasih samsul alam bang bagaimana cara hari bakteri yang tak ujung selesai semangat memberi bakteri sidanya jangan berujung om bakteri sidanya dua minggu sekali tetap disemprot apalagi ini menghadapi musim hujan eh nanti kita mau bahas ini nanti malam insya Allah sugiartati sugiartati suarsono alhamdulillah om semi hadir lagi sehat ya terima kasih bunda sugiartati suarsono alhamdulillah juga sehat juga untuk bunda emratin emratin aku penggembarmu dari madura semoga selalu sehat sekeluarga amin bunda emratin dan saya juga pendengar penggemar sate ayam madura prilih julianti terima kasih dijawab sehat selalu sami-sami bunda sehat selalu juga untuk bunda padahal ibadahnya pupuk merah osmocot itu gimana itu gimana ya sama-sama slow release nah ini sama-sama slow release yang kedua osmocot kalau yang merah itu 19 10 13 kalau osmocot variatif ada yang ada yang pupuk merah yang selama ini beredar kan itu 19 10 13 kalau yang osmocot biasa dipakai ada yang N nya tinggi ada yang NP dan K nya sama 13 13 13 kalau gak salah itu sama-sama sih tapi kalau saya pribadi sekarang cocok pakai pupuk yang merah tak peduli mereknya apa karena pertama dulu saya beli dan ini apa saya dikirimi sama temen itu sudah di re-pack jadi paking ulang banyak yang tanya oh merknya apa merknya apa bingung saya potongan mereknya ya gak ada kan gitu terus ini untuk tunas dan percepatan pertumbuhan pupuk merah lebih cepat menurut saya saya tidak promosi asri 70 1976 lumutnya dicuci dulu gak om kalau emang terlalu kotor banget ya dicuci pun banyak tanahnya cuci kalau lumutnya sudah bersih gak usah dicuci lagi kalau saya tapi nanti pada saat pengaplikasi yang ditanam kita nyiramnya kan kocor benda kan bersih gitu benda danu pasat ya om kalau naik lagi siap om kalau spot merah apa masih bisa selamat ya patutnya dipotong habis tetap susah selamat untung-untungan om kadang-kadang spot merah juga bisa selamat kok bisa bisa tumbuh saya pernah nyoba di Adelia spot merah saya potong waduh spot karena cuma dua ruang saya tanam dan tumbuh jadi untung-untungan tidak selamanya spot merah itu mematikan selalu mematikan selalu mati enggak om samsul alam tips rawat suksom om yang tidak pernah berhasil loh suksom itu paling mudah loh om tanaman paling mudah salah satu jenis kocin jadi saya seling menyarankan teman-teman pemula itu rawat satu keluarga rubi contohnya kayak jutaan aja gitu tapi yang sudah recovery kalau untuk imporan lokalan kalau bisa suksom dan jenis kocin karena apa kocin itu mudah siramannya juga kendel mau banyak medianya juga tidak terlalu susah kok apa hampir semua media untuk jenis kocin mau yang penting non pupuk kandang aja kalau di saya dan tanah non pupuk kandang non tanah gitu gitu ya om samsul alam suksom mudah menurut saya suksom mudah live-nya yang rutin terjadwal pak bisa jadi bisa ready tepat waktu siap nanti setiap weekend kita akan live terus hari-hari tertentu malam kita live nanti kita akan membicarakan itu karena jadwalnya tergantung tergantung kerjaan juga saya kan ada kerjaan juga om kemarin juga banyak kerjaan gak gak bisa bikin bikin video tapi nanti ya kita akan lebih rutin dan lebih terjadwal makasih masukannya ya om luar biasa sekali atensinya hormat selalu untuk om sikit adis dihati om gue liatku karena sakit nyisa daun dua lem keluar daun baru hampir satu bulan untuk perawatan gimana om ganti lumut om ganti lumut ganti media lumut gitu simple praktis padahal hari ini kamar wati masa apa asem-asem sama nggoreng bakwan jujur Muhammad Al-Kahfi Amirullah apa beda Red Anjamani sama Pinkatrina nah warnanya beda om kalau Red Anjamani oh iya sini 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 ini menjawab om Muhammad Al-Kahfi Amirullah ya ini Pinkatrina ini Red Anjamani warnanya beda yang satu ini Pink yang satu Merah namanya juga Red Anjam Merah Pinkatrina nge-Pink gitu aja om gitu ya om ya Fabi Alona om gimana cara merawat Snow White biar cantik susah banget om beda banget dengan jenis ya Snow White itu memang dia akan cantik dia akan cantik kalau kalau rimbun itu antik banget itu makanya untuk dikontes itu yang rumpunan biasanya yang menang Snow White kalau tidak dibisah ya kalau tidak dibisah kelasnya cara ekorofi yang baik gimana sudah pernah saya bikin video cara merangani agronima impor om mas sahril gitu kalau saya sih ya pasti tak ganti media gitu om Andri saya coba cacat dan udah mulai muncul tunas tapi sepertinya berhenti pertumbuhannya apakah bakal mati atau akan kembali tumbuh om mohon pencerahnya om tizar pradana tumbuh tunas itu mudah tapi menumbuhkan dari tunas menjadi daun itu lebih sulit daun satu menjadi daun dua lebih sulit lagi makanya sering saya sampaikan jangan pernah beli bonggol ini bukan karena om tidak cacah ya kenapa saya selalu berkampanye jangan beli bonggol jangan beli bonggol karena orang yang sudah tumbuh tunas di kebun kita susah apalagi pada saat kita beli kalau kecuali udah semuanya ngalami layak dan busuk wistah yakin sahabat apapun dia akan ngalami busuk dan layak itu itu cara indah kisah Allah membatasi kita untuk tidak sombong gitu ya om tetap disiram dengan penyiraman yang stabil om kelembapannya gitu istianah dani ayo like semuanya ya makasih bunda ajakannya semoga tersampaikan mereka susah terlumut om bisa bantu om untuk beli lumutnya bisa bun di atas tadi sama om soni sudah diketik nomor saya nanti bunda bisa WA saya tapi mohon maaf kalau slow response jawabnya bunda harus sabar ya tetap terbalas entah nanti sore atau semalamnya atau paginya tetap terbalas misya Allah tetap terbalas bunda kadek suwarti semangat beragul pak de motor swon masukkan pengganti pasir malang sekarang agusnya sudah berkurang yang sakit alhamdulillah ada manfaatnya siap bunda terima kasih sepertinya bunga saya jadi seger-seger bu inge setiawati sami-sami bunda petos channel nyimak mas andi monggo om siap tijel perdana saya cacah batang om karena batangnya sudah tinggi wah keren semangat bertani ya om Muhammad Al-Kahfi pak akar agar sumatera memang kecil-kecil ya untuk hibritan pak greg rata-rata akarnya memang kecil hibritan pak greg krisna widuri arini ariana arimbi jatayu goliat lotus terus kanza dan lain sebagainya masih banyak lagi hampir semua hibritan pak greg itu akarnya kecil-kecil gitu ya om Muhammad Al-Kahfi kalau buat super white untuk jadi warna putih bersih gimana om di saya ada warna semua hijau daun barunya nanti lama-lama putih bun terawat aja terus lebih baik awalnya dari hijau menjadi menjadi putih daripada putih menjadi hijau terus manadonya ma'am semangat sukses siap om sama-sama manado salam dari pati ya semoga bisa bertemu di manado nanti tanggal 21 agustus saya mau ke manado semoga diberi kesehatan kekuatan bisa ke manado bertemu dengan aglonema teman-teman aglonema disana teman-teman yang ada di manado selawasi utara golontalo dan teman-teman indusia timur semuanya deh ini mah om siap om setuju saya pernah beli bonggol munculnya keladi tukan petrusi channel bonggol belinya bonggol golia dikasihnya bonggol bigroy belinya bonggol golia dikasihnya bonggol aplikasi jual beli online itu belum menjamin kok itu ya idnya sekarang para penipunya lebih ulung lebih pintar sistemnya COD bayar di tempat iya karena bonggol om tante ibu bunda taunya setelah dua bulan tumbuh baru idnya salah beli bonggol bisa COD bayarnya percuma COD karena bunda tidak bisa protes 2 bulan lagi baru tumbuh baru protes emang bisa di kembalikan uangnya tidak mas Zahril cara memunculkan warna kuning Sultan Brunei karena SPSA ini dominan hijau nah ini om cahayanya cukup om yang penting cahayanya cukup biasanya muncul kuning kalau cahayanya tidak cukup ada hijau hijau kalau di kebun semia aku sekali buat lelang om rusiana 69 maaf ya bunda lelang nanti saya pertimbangkan suatu saat saya lelang tapi di facebook gitu hasil arifin assalamualaikum selalu buat mas sandi mau nanya media full most ya hari ini tadi kita media full most nanti malam kita ulangi lagi beberapa dan cara merangani aglu import serta tadi yang ditanyakan oleh teman-teman semia di komen atas ya om ya alhamdulillah sudah 1 jam 12 menit gak terasa menyapa teman-teman bunda sandi alis wah om mandi bisa ketemuan sama bu olive iya bunda olive di manufa wormik ya semoga bisa nanti selaturahim ketemu sama bunda olive gitu soni soni prianto agronema yang paling disukai pada semi dan kamerawati apa kamerawati paling suka rinjani sama rinjani sama paulina kalau saya untuk kocin saya paling suka kocin brown untuk non kocin saya suka widuri gak mahal tau widuri gak mahal kok revan om sami aku lagi kasih aku kasih masukan jangan ikut-ikut kayak yang jual di lazada om banyak yang tipu-tipu alhamdulillah om sampai saat ini nama semi aglum belum terkenal menjadi penipu dan alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha untuk menjaga amanah para yang teman-teman yang beli di tempat kami terutama untuk yang baru pertama kali beli di saya gitu tapi terima kasih atensinya om terima kasih doa terbaik juga untuk om ya om roy liliawati selamat om semua khusus amin bantan jimak emas siapa andi punya toko marketplace buildan 199 gak ada saya marketplacenya gak ada cuman saya jualan di facebook gitu kau sepada api ya ini dulu kaos di beli dari temen komunitas ambar rawa dulu yang bikin pak di roni lumut bisa dipakai dikeladi gak bisa om muhammad al-khafi gitu teman-teman gak terasa ya media apa materi yang seharusnya tentang cangkok lumut ini kita malah ya saling bertukur sapa terima kasih alhamdulillah dan saya jadi pd nanti untuk live live berikutnya tetap semangat teman-teman Semiaglo se-Indonesia raya seluruh dunia dunia nyata dan dunia maya semoga nanti malam tidak ada udur kita bisa ketemu lagi dalam live Semiaglo di channel kesayangan kita channel kesayangan kita kayak punya radio sehat selalu untuk teman-teman semuanya tetap semangat doa terbaik dari kami Semiaglo untuk teman-teman semuanya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf segala kesalahan kebenaran yang mele yang kelas dan kesalahan yang saya berbagi gitu ya teman-teman matan ini ya kamara mati pencetan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati